Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan channelnya Petani Kampung Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat petani semua yang Selalu mensupport, selalu setia dengan channelnya Petani Kampung Sehingga menjadikan suatu motivasi bagi saya untuk Terus berkarya di dalam dunia pertanian Dan untuk sahabat-sahabat petani semua yang baru menemukan channelnya Petani Kampung Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung Untuk video kali ini, saya akan melakukan penyemprotan rutin Pada tanaman cabai rawit merah Dan bagi sahabat-sahabat petani semua Ini merupakan Dimana cuaca yang Sedang ekstrim Maka saya akan Melakukan rollingan Pungisida Lalu beberapa insektisida Dan nutrisi yang akan saya berikan Ketanaman cabai rawit merah Nah untuk itu sahabat-sahabat petani semua Tonton terus Videonya agar Bisa mendapatkan Sesuatu hal yang Bermanfaat Bagi sahabat-sahabat petani semua Yang mungkin sekarang lagi budidaya tanaman cabai Dalam menghadapi cuaca yang ekstrim Di bulan Memasuki bulan November, Desember Ini curah hujan sangat tinggi sekali Sahabat-sahabat petani semua Bahkan kabut pun Ini terus menyelimuti Daerah-daerah Di pegunungan Nah termasuk tanaman cabai saya ini Ini ditanam di Dataran tinggi Sekitar 800 MDPL Jadi cuaca Lumayan kurang bersahabat Bagi para petani Namun Dengan Kesigapan kita Lalu Mengontrol terus Lahan Tanaman Alhamdulillah Untuk sejauh ini Tanaman ini masih Aman dari serangan Jamur Dan untuk interval penyemprotan Sahabat-sahabat petani semua Lebih dirapatkan Sekarang saya menggunakan Empat hari Penyemprotan Intervalnya Jadi Yang biasanya saya Melakukan antara Lima sampai enam hari penyemprotan Namun Untuk Minggu-minggu sekarang Saya rapatkan lagi Menjadi empat hari Kemudian Kita meneliti Tentang beberapa penyakit yang menyerang Pada tanaman Sehingga bisa menentukan Pungisida Insektisida Yang akan kita gunakan pada Aplikasi Penyemprotan Dan untuk Penyemprotan kali ini Saya akan menggunakan Ataupun meroling Pungisida dan Insektisida Maka Untuk sahabat-sahabat petani semua Tonton terus Channelnya Petani Kampung Untuk Pungisida yang akan Saya gunakan Ini merupakan Pungisida Simoxil Dengan bahan aktif Simoxanil Dan Pungisida ini Ini merupakan Pungisida Sistemik Yang Condong Lebih kuat Untuk Mengatasi Busuk basah Nah bagi Sahabat-sahabat petani semua Yang Terus menonton Channelnya Petani Kampung Untuk Penyemprotan yang kemarin Saya menggunakan Tembaga hidroksida Dan untuk yang sekarang Saya rolling Dengan Pungisida Dengan bahan aktif Simoxanil 50% Nah Untuk Dosis aplikasinya Ini hanya Menggunakan 1,5 gram Jadi mungkin Untuk Sahabat-sahabat Petani semua Yang menggunakan Tangki Sprayer Yang 20 liter Bisa menggunakan Sekitar 3 sendok Makan Nah lalu Untuk yang Selanjutnya Ini yang Selalu Menjadi Menjadi Andalan Sayah Saat ini Ini merupakan H2O2 Yang 50% Ataupun Hidrogen Peroksida Sahabat-sahabat petani semua Nah dan untuk Saat-sahabat ini Rolingan Pungisida ini sangat Penting dilakukan Karena Selain kita mengontrol Perkembangan tanaman Jangan sampai Pungisida yang kita Gunakan itu Terlalu keras Ataupun Kurang Cocok Walaupun Di Cuaca Ekstrim Karena Dengan menggunakan Pungisida yang Cara kerja yang Sangat keras Maka pertumbuhan pun Akan Tersendat Nah oleh Sebab itu Untuk penyemprotan Saya selalu Menerapkan Sistem Roling Nah untuk Dosis aplikasi Dari H2O2 Yang 50% Saya akan Menggunakan 1,5 ml Per Liter air Karena Selain Bermanfaat Untuk mengatasi Jamur Dan juga Bakteri Namun Hidrogen H2O2 ini Ini sangat Hemat sekali Sahabat-sahabat petani semua Di Biaya Namun Sampai Sejauh ini Tanaman Sabe Ini masih Aman Dari serangan Jamur Nah untuk Yang selanjutnya Kita beralih ke Insektisida Nah ini Merupakan Insektisida Kurakron Dengan bahan aktif Propenopos Nah Dimana Tujuan saya Menggunakan Insektisida Kurakron Ini 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 berfungsi Untuk Mengusir Lalat buah Karena Pada tanaman Cabai rawit merah Terutama Serangan Lalat buah Itu lebih Besar Dibanding Serangan Serangan Pada tanaman Cabai yang lain Nah Untuk Dosis aplikasinya Ini hanya Menggunakan Dosis kecil Yaitu 0,5 ml Per liter air Nah lalu Untuk yang selanjutnya Ini untuk Insektisida Mengatasi Hama-hama penghisap Untuk kali ini Saya menggunakan Mopento Nah Dimana Mopento ini Memiliki dua Bahan aktif Yaitu Imida Klopri Dan Sepiro Tetramat Nah Untuk Mopento ini Sangat bagus sekali Dalam Mengatasi Kutu Kebul Ataupun Kutu putih Sahabat-sahabat Petani semua Bertujuan untuk Menghentikan Penyebaran Virus Gemini Nah Dari Penyemprotan yang kemarin Saya menggunakan Abamectin Dan sekarang Saya melakukan Rollingan dengan Menggunakan Insektisida Mopento Untuk Dosis aplikasinya Ini hanya 0,5 ml Per liter air Nah Untuk yang Selanjutnya Sahabat-sahabat Petani semua Ini untuk Di Nutrisi Ataupun Pupuk Pelengkap Yang akan Saya aplikasikan Dari Penyemprotan Nah Ini Merupakan Merokepitoplek Pupuk Mikromajemuk Nah Dimana Pupuk Mikromajemuk Ini Sangat Banyak Sekali Kandungan Kandungannya Dari Mulai Unsur-unsur Boron Lalu Fe Dan Magnesium Dan Sudah lengkap Dengan beberapa Unsur yang lain Maka Pitoplek ini Sangat bagus Digunakan Untuk Diaplikasikan Ketanaman Cabai Namun Hanya Untuk Dua Minggu Sekali Sahabat-sahabat Petani semua Dan dosis Aplikasinya Itu Pertangki Hanya Menggunakan 2,5 gram Nah Lalu Untuk Yang Terakhir Sahabat-sahabat Petani semua Nah Ini Untuk Di Perkat Masoil Yang Saat ini Saya gunakan Karena curah hujan Yang lumayan Tinggi Sehingga Mempercepat Mengeringkan Pestisida Yang Kita Aplikasikan Dan Untuk Perkat Masoil Ini Dengan dosis 0,3 Sampai 0,5 Mili Per liter Air Dengan bantuan Perkat Maka Cara kerja Pestisida Ataupun Nutrisi Yang kita Berikan Ini Lebih Cepat Merkat Ke Bagian-bagian Tanaman Dan Sehingga Tidak Mudah Tercuci Oleh Air Hujan Nah Mungkin Hanya Sekian Video Kali Ini Untuk Aplikasi Penyemprotan Pada Tanaman Cabai Rawit Merah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh